Bukan ada karakter-karakter yang diingatkan, itu gak mau, anti lah. Bilang apa sih ada hidayat? Dia gak ngerti masalah ini, ngerti masalah itu. Ya jadi gak mau. Atau, kata Allah, sifat orang munafik ini, kalau diberikan nasihat-nasihat, apalagi dikasih dalil-dalil ayat Quran, tunjukkan bukti-bukti, argumentasi yang kuat, seperti ini saya bicara lah. Maka apa yang terjadi pada mereka? Mereka merasa ini kegelapan. Gelap bagi mereka itu. Maka apa yang disampaikan, termasuk saya yang sampaikan sekarang. Misalnya saya sampaikan dalilnya, saya sampaikan dalil persatuan, dalil kebaikan di Islam, dalilnya begini, begini, begini. Bagi mereka, ra'lun wa bar'k, itu seperti guntur. Seperti petir yang nyambar-nyambar. Bar'k, kayak kilatan-kilatan. Ya makanya, ya ja'lun ashabi Allah fi'adanihim, gak mau dengar. Ya ini menunjukkan, ada karakter-karakter yang diingatkan, itu gak mau, anti lah. Ya, bilang apa sih ada hidayat? Dia gak ngerti masalah ini, ngerti masalah itu. Ya jadi, gak mau. Ada-ada kondisi seperti itu. Jadi, Allah ilustrasikan, ayat-ayat Qur'an ini seperti curahan hujan yang mengandung manfaat. Asalnya mengandung manfaat. Ya, cuma, karena suasana mereka gelap, hatinya gelap, ya. Fihi zulumat. Ya, au kasayi biminasawai, fihi zulumat. Ketika disampaikan, dililai kebaikan, curahan-curahan, seperti air hujan. Ya, datang. Al-Quran ayat-ayat seperti curahan kebaikan. Curahan air hujan. Kan datang tuh deras sekali. Ya, Masya Allah diberikan nasihat yang deras, doa yang deras kebaikan yang deras. Cuma karena hati mereka gelap, fihi zulumat. Tadi, yang saya katakan, zulmun jamahnya zulumat. Karena mereka gelap, hatinya gelap, pendengarannya gelap, ya. Penglihatannya gelap, maka apa yang terjadi? Ya, fihi zulumat, waradu wabark. Maka, terdengar seperti guntur. Kita ini bicara seperti guntur. Jadi, kayak kepanasan dalam dirinya. Ya, kita maksudnya mendoakan. Kok mereka merasa tersindir? Padahal kita nyindir juga enggak. Nyebut nama juga tidak. Tapi merasa gelap, merasa panas dalam hatinya. Ini siapa nih? Ya, ini bahaya nih. Ini begini nih. Ayat-ayat tindakan-tindakan yang buruk. Waliyahadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan. Wabark. Dan merasakan kilatan-kilatan, ya kan? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhan'im. Sehingga mereka enggak mau dengar sama sekali seperti orang yang menutup. Ya, telinganya dengan jemarinya. Seperti ini. Minas sawa'ika hadharal ma'ud. Dari, apa namanya? Sawa'ika itu seperti gemuruh, gitu kan? Guntur. Hadharal ma'ud karena takutnya akan kematian. Jadi, karena orang ketakutan. Takut dahsyat seperti orang takut mati, kena petir. Jadi, dengar nasihat itu kayak orang tersambar petir. Nah, itulah ilustrasi kita kekinian. Kayak ada orang yang disampaikan sesuatu kayak baru kena petir. Takut kalau ketahuan. Takut kalau misalnya hilang peluang. Takut kalau proyek hilang. Takut kalau macam-macam. Sehingga menganggap sebagai bahaya. Seakan-akan seperti takut mati. Nah, ini, padahal kata Allah. Allah sangat maha mengetahui tentang tindakan mereka. Yang ingkar itu. Yang keluar dari jalur kebenaran. Ya, itu saking sayangnya Allah diberikan peringatan. Jadi, kalau dari saya seperti saya. Ustaz-ustaz. Yang lurus sifatnya. Yang benar-benar menyampaikan. Itu karena rasa sayang. Bukan karena ingin menjatuhkan. Atau karena ingin menjelekan. Tidak sama sekali. Ya, kita berniat dari niat yang sangat bening. Ya, ingin semuanya jadi baik. Saya kalau punya keinginan ingin saya sampaikan dengan setulus-tulusnya. Saya pengen semuanya di baik-baik. Semua baik gitu ya. Di bangsa ini semua elemennya. Birokratnya, diplomatnya, stakeholdernya, eksekutif. Legislatifnya, yudikatifnya. Sampai ke masyarakat. Semua jadi orang baik. Kita pengennya kan seperti itu. Ya, cuma kadang-kadang kebaikan yang kita sampaikan. Keterima berbeda. Karena kondisi setiap hati orang itu berbeda-beda. Seperti Al-Quran sampaikan tadi. Ya, bahkan kadang-kadang kita sampaikan dengan tulus. Ada orang merasa terancam dengan kata-kata. Padahal kata-kata ini tidak ditunjukkan pada siapapun. Ini menunjukkan dalam hatinya ada penyakit. Ada sesuatu yang tidak baik gitu kan. Yang kita harus perbaiki. Nah, dalam kondisi itu pun kita tetap berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kita doakan menjadi baik. Kita tunjukkan misalnya dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang baik. Kita arahkan kepada yang baik. Nah, ini bukan sesuatu yang radikal. Bukan sesuatu yang ekstrim. Karena ini menyampaikan satu gambaran umum. Jadi, kalau ada yang menyebut ceramah yang saya sampaikan seperti ini sebagai radikal, itu kurang minum susu. Kurang minum susu berarti kurang vitamin gitu kan. Harus diperbaiki lagi cara berpikirnya. Dan kita tetap bersikap baik dalam konteks semua itu. Ini gambaran umumnya seperti itu ya. Nah, bagaimana detilnya, penjabarannya, dan kenikmatan memahami diksi-diksi setiap lafadnya, itu nanti kita akan dalami kembali di pertemuan aksa yang akan datang setelah sesi diskusi. Jadi, kita nanti akan pelajari detilnya. Kenapa kalimatnya menggunakan suyib, bukan ma'atar. Kan Allah bisa mengatakan begini, misalnya di luar Al-Quran. Awka ma'atarin. Kenapa di sini awka suyibin. Kemudian, di sini ada kata zulumat. Kenapa di jamakkan zulumatnya. Allah bisa mengatakan fihi zulmun, kenapa zulumat. Dan seterusnya. Nanti kita akan, teman-teman sekalian, dalami kembali di pertemuan yang akan datang setelah sesi diskusi. Jadi, kita gantian ya setiap pekan. Nanti diskusi, pekan berikutnya kembali lagi supaya apa yang kita bahas bisa kemudian kita satukan dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, insyaAllah. Dan saya sekarang sedang berencana akan menyatukan. Karena nanti saya berikan kejutan, insyaAllah, dengan cara yang baik. Berencana menyatukan materi-materi dan mengklasifikasikannya secara lebih teruntun. Lebih terukur. Ya, nanti kan juga saya menghargai lah banyak sekali teman-teman bahkan yang datang ke sini dalam suasana seperti ini. Ingin minta kajian, ingin online, dan sebagainya. Tapi saya perhatikan kadang-kadang materinya ada kesamaan. Atau penyelenggaraan berbeda tapi jamaahnya sama, dan sebagainya. Maka saya berpikir, insyaAllah, akan meromboskan satu materi yang terstruktur sifatnya. Dan menghimpun teman-teman dalam satu komunitas yang khusus. Untuk belajar itu semua. Sehingga nanti yang tadi bercecar 1, 2, 3, 4, kita bisa meluruskan dengan satu kesatuan yang utuh. Nanti kita bahas. Misalnya materi akhidah, akhidah kita selesaikan sampai tuntas. Kemudian materi sholat, kita sholat, kita selesaikan sampai tuntas. Nanti saya informasikan mudah-mudahan selesai di pekan depan. Nanti saya umumkan bagaimana caranya, seperti apa nanti bergabungnya, dan bagaimana nanti itu bisa disampaikan. Sehingga ta'lim kita lebih terarah. Dan ini kan materi yang per pekan, kita mengkaji Al-Quran. Cuma nanti spesifik pengamalannya dalam bentuk ta'lim yang spesifik lagi. InsyaAllah, dalam waktu sepekan, berikan saya waktu untuk meromboskan kembali. Karena nanti kaitannya, karena masa seperti ini banyak daring. Online nanti kan harus ada tim yang khusus. Kameramen yang khusus juga, nanti kita bagi. Karena programnya cukup kreatif. Ada yang teman-teman di STUH, saya umumkan juga, terima kasih atas semangatnya dan dukungan teman-teman juga semuanya. Alhamdulillah, kita kembangkan sekarang ya. Dari hari Senin kemarin, kita sudah buka hotline Al-Fatihah. Jadi semua keluarga besar STUH, sekolah terbuka, usahakan Al-Quran hafal, kita akan mulai praktek untuk pembenaran di seluruh bacaan-bacaan. Bukan hanya setoran Quran. Sekarang kita buka dari dasar Al-Fatihah. Jadi semua peserta STUH, kurang lebih ada 10 ribu yang STUH, dan 10 ribu lagi yang pendalaman, itu boleh dibuka hotline Al-Fatihah. Jadi mereka nanti, termasuk teman-teman keluarga besar, bisa nelpon langsung ke Musyif, cek Al-Fatihahnya, sehingga dibenarkan langsung. Dimulai dari Al-Fatihah, karena itu dibawa sholat setiap hari. 17 kali kita bacakan, maka harus benar. Nanti termasuk tahsin yang lain-lainnya, insya Allah, semuanya kita programkan dengan baik. Tetap semangat ya, semangat yang di STUH, dan saya pun terlibat, saya kontrol tiap hari, ada laporan, saya tanyakan, perkembangan, dan sebagainya. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, pekan depan kita lanjut kajian, dalam sesi untuk diskusi tanya-jawab. Sekaligus saya umumkan nanti, sistem pembelajaran yang khusus, yang sifatnya terpadu, yang membawakan sistematika dengan lebih kuat lagi. Dan kita tentunya, sekali lagi, saya mensupport teman-teman semua, untuk kita mencoba bersinergi, sama-sama membangun kekuatan yang utuh. Setidaknya, energi kita kita satukan dulu, untuk bisa menyelesaikan persoalan COVID ini, sehingga kita selesai sebelum Ramadan tiba. Kita rindu, sudah rindu sekali dengan masjid. Bukan hanya kajian, rindu kita beribadah dengan nyaman, dengan enak, dengan saf yang utuh. Apalagi Ramadan, Ya Allah, Ramadan gak datang tiap waktu setahun sekali. Karena itu kita mesti bersinergi, kita selesaikan ini sebelum Ramadan tiba. Dengan izan Allah SWT, dan saya pun terus mengembangkan riset, bersumbang sih, terutama dalam materi-materi, dari riset-riset kami dan sebagainya. Sekarang nanti, Insya Allah saya umumkan dalam beberapa waktu ke depan, bagaimana kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi, dan saya juga berusaha berkontribusi yang terbaik sebaik-baiknya, untuk berniat ibadah dan demi negara kita, demi bangsa kita, kita cintai negara kita, cintai bangsa kita. Saya sarankan stoplah kegaduhan-kegaduhan itu yang gak jelas itu, sifatnya kita rindu sekarang perdamaian, rindu semuanya berada di garis yang baik, bersinergi, untuk apa gitu kan, semuanya itu membuang-buang energi saja. Sekarang kita bersinergi bersama-sama, bangun bangsa kita, atasi pandemi ini sampai dengan selesai, setelah itu kita nikmati, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dalam kebaikan, dan membangun negeri kita tercinta. Dan khususnya bagi orang-orang Islam, umat Islam di mana pun Anda berada, saya memiliki pesan kepada Anda semua, termasuk bagi diri saya. Di situasi ini saya mohon, saya mohon sekali tingkatkan bekal ibadah kita. Tingkatkan, sekali lagi mohon tingkatkan bekal ibadah kita. Terutama jaga sholat. Jaga sholat, rajin baca Al-Quran, dan siapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita, dengan ilmu-ilmu yang baik. Karena saya terus terang, saya shock beberapa hari ini, dan ada juga beberapa saya bersedih juga gitu kan, ini hampir tiap hari gitu, ada seorang ulama, alim, kita meninggal, wafat. Bahkan ada seorang kawan saya, sahabat, guru, orang baik, Masya Allah, alim gitu kan, luar biasa menyampaikan, ya dari awal COVID ini, entah itu karena COVID, atau yang lain, sampai dengan kurang lebih dua pekan lalu, saya bertemu, dia menyampaikan, dihitungan beliau yang sampai kepada beliau itu, ada 300 orang. 300 orang itu bukan orang biasa, bukan ustaz kaleng-kaleng gitu kan, ya orang-orang yang benar-benar berilmu. Ada yang pengasuh pesantin, ada dari kalangan habaib, ada dari kalangan kiai, ya Masya Allah, orang yang benar-benar berilmu. Itu hampir tiap hari. Ya, si Fulan meninggal, besoknya ada yang meninggal lagi, besoknya meninggal lagi, si Ali Jabir meninggal dunia, rahimahullah, kemudian si Habib Abdul Rahman, as-Sakaf meninggal dunia, besoknya si Habib Ali, Al-Apas juga meninggal dunia, sebelumnya ada yang meninggal lagi, ada yang meninggal lagi, kalau urut-urut ini, warning untuk kita semua. Sehingga Allah tidak akan pernah mencabut satu ilmu langsung dari hambanya. Jadi tidak akan dicabut, tafsir hilang, sehingga tidak bisa orang belajar tafsir lagi. Hadis hilang, tidak bisa orang belajar hadis lagi. Tidak seperti itu. Tapi dengan mewafatkan para ulamanya, yang pakar di bidangnya, kita harus khawatir, kalau ahli hadis meninggal, ahli fikir meninggal, ahli tafsir meninggal, karena tidak mudah menyiapkan ulamanya. Arsitek banyak kampusnya. banyak caranya, banyak jalannya. Ahli perikanan, pertanian bisa dicetak kapan saja. Yang ulama itu tidak mudah, tidak mudah. Makanya jaga para ulamanya. Jaga, doakan, 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 doakan. Sehat, doakan ikhlas, doakan baik. Doakan tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang buruk. Doakan selalu mengarahkan pada kebaikan. Itu tidak mudah. Kalau ulamanya dicabut, pakar-pakarannya hilang. Bukan sekedar pakar ibadah, ini pakar ilmu loh. Yang ibadah mungkin banyak. Yang ketika berdoa dikabulkan cepat, bisa. Tapi belum tentu ilmunya juga bagus. Karena nanti banyak sifat keutamaan itu. Bisa keutamaan zikir dari ibadah, bisa keutamaan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang berbahaya ketika pengetahuan tidak ada. Dalam konteks yang pakarnya diambil, meninggal, 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 maka tersisalah kemudian orang-orang yang kurang pengetahuannya minim. Bahkan di antara mereka ada yang kosong pengetahuan. Modalnya cuma Google. Lihat ini, lihat itu, tidak tahu dasar. Tiba-tiba kasih fatwa A, B, C, dan sebagainya banyak salahnya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi muncul orang-orang sesat dan berpotensi menyesatkan orang lain. Alih-alih menekat kepada Allah mengatakan semua agama sama. Alih-alih mengatakan jauhi perzinahan. Ini bangga, tampil. Ya, mengatakan ini saya berhubungan di luar nikah. Sekarang punya bayi, punya ini. Nah, itu sesuatu yang kotor gitu kan. Kemudian tiba-tiba muncul orangnya. Ya, dengan mengatakan kapasitas keilmuannya gelarnya tinggi. Sampai S1, S2, S3 mengatakan misalnya zina boleh. Ya, tidak ada unsur larangan. Ini suka sama suka dan sebagainya. Eh, apa Anda lupa dengan dasar negara kita? Anda lupa dengan hukum yang telah kita sepakati bersama. Anda lupa bahwa Anda itu umat beragama. Dan punya dasar keagamaan. Maka teman-teman sekalian mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Mulai sekarang, tingkatkan ibadah yang kuat. Berdoa kepada Allah. Jauhi tindakan-tindakan yang kotor. Yang bisa mengundang bencana dan sebagainya. Tidak pernah ada bencana datang. Kecuali ada kemaksiatan yang dikerjakan di tempat itu. Kita harus perbaiki. Tidak ada jalan lain. Cuma dikembali kepada jalan Allah SWT. Dengan memperbaiki diri dan membuat baik dalam kehidupan. Itu pesan yang bisa saya sampaikan.